Akhirnya PC-nya selesai, jadi seperti ini, tetapi ini bukan rakitan saya, jadi kalau kamu lihat PC ini seakan-akan semuanya baik-baik saja dan tidak ada masalah, tapi dibalik PC ini banyak sekali masalah yang terjadi, jadi ini adalah PC dari salah satu customer kita, dia kirim ke kita karena PC ini punya banyak masalah, sering blue screen, sering problem, di running aplikasi itu sering crash dan lampu ini pun juga gak bisa ngesink, jadi kita tadi udah sempet-sempet kelihatannya semuanya ngesink, tapi dibalik ini sebenarnya tidak ada yang ngesink, jadi ini ada beberapa yang kita harus set manual lampu-lampunya, jadi kurang lebih seperti ini penampilannya kalau kita udah paksa diasing, jadi nanti ini PC kita akan bongkar, kemarin kita sudah sempet troubleshoot dan mencari tahu masalahnya apa, jadi PC ini ternyata prosesornya bermasalah, ini pakenya 13900KS dan 13900KS-nya ini ada problem, jadi setiap kali kita running aplikasi atau apapun yang menggunakan prosesor, itu dia akan crash, restart, jadi kita akan proses garansi prosesornya, cuma berhubung karena yang punya ini sultan, dia gak butuh nunggu prosesor, jadi istilahnya prosesor rusak ya udah buang aja beli baru lagi kan, jadi kita ganti 14900KF untuk prosesornya, sedangkan PC ini karena kita harus mengganti prosesor, muncullah ide dari yang punya ini, kenapa gak diganti aja di custom cooling juga sekalian semua, semuanya di romba full, jadi kita akan ganti, grafik kita akan ganti jadi waterblock, GPU kita akan ganti juga pakai CPU waterblock, di depan-depan kita akan pasang radiator, fan 12cm, semuanya kita akan buang, kita ganti 14cm, karena kita pakai radiator 14cm, dan beberapa masalah di dalam sini, termasuk SSD juga, jadi dia punya 5 SSD, karena ini sultan, SSD-nya itu ada 5, 990 Pro semuanya, 5-5-nya, 2TB-nya, 1 dan 4B-nya itu 1TB, dan itu ada satu yang gak ke-detek dari awal dipasang, ini kita juga sudah troubleshooting, dan kita cari tau ternyata juga ada masalah dengan BIOS, jadi BIOS-nya ASUS ini yang menjadi masalah, kenapa kok SSD-nya gak ke-detek, dan kita udah berhasil beresin semua ini, nyala, jadi 5 SSD, jadi sekarang kita tinggal bongkar part yang ada sekarang ini semua, dan kita akan ganti dengan part baru, dan sekaligus kita pasang custom cooling-nya, nah nanti di sini saya sudah ada, nah, ini kita sudah ada satu dos ini, part yang akan kita ganti, jadi prosesornya tadi saya udah bilang, kita pakai 14900KF ini, sisanya di sini ada radiator, kita pakai yang 420, ini ada 2 biji, dan beberapa part-part lain, termasuk di sini kita juga ada pakai distroplate, jadi ini distroplate kita pakai punya EK juga nanti, yang untuk Hyperion, casing-nya, karena ini casing-nya kita pakai Hyperion, dan beberapa part pendukung lain, nanti saya akan jelaskan detail-nya satu per satu, sambil kita bongkar dan kita kerjakan PC-nya, jadi ini saya langsung turunkan dulu part-part-nya, kita bongkar semua PC-nya sekarang ya. Oke, akhirnya kita sudah selesai, kita bongkar semua komponen yang ada di casing ini yang lama, motherboard kita harus keluarin, dan GPU kita harus keluarin, karena kita harus memasang water block dan lain sebagainya, jadi kalau kalian lihat di sini ini sudah kosong, jadi di sini tadinya ada panel yang ARGB itu kita lepas, karena kita harus memasang distroplate di bagian sini, dan ini bagian atas saya masih copot semua, nanti kita harus memasang radiator di atas satu, di bagian depan juga akan ada radiator satu lagi, jadi sebelum saya memasang yang ini di semua, saya harus memasang dulu semua water block yang ada di GPU maupun yang ada di motherboard, jadi kita langsung turunin casing-nya, kita kerjakan water block untuk CPU-nya. Oke, jadi kalau kalian lihat ini sekarang saya sudah taruh di meja, part yang kita mau kerjakan, jadi ini saya harus melepas dulu prosesor yang lama ini, kita bongkar, dan kita nanti mau memasang untuk BCF ini, jadi kita kunci nanti prosesor yang baru ini supaya permukaannya bisa flat, setelah itu kita baru pasang water block-nya, jadi ini saya buka dulu prosesornya, oke, jadi seperti tadi saya sudah ngomong, kita disini akan pakai prosesor 14900KF, jadi sebelumnya itu 13900KS, jadi 13900KS itu kalau kalian ngerti sebenarnya prosesornya dengan 14900KF ini kurang lebih hampir-hampir sama, jadi kalau kalian masih penasaran nanti kalian bisa lihat tesnya di video, nanti kita kasih link-nya yang pernah di review sama Hany, itu performanya kurang lebih sama, jadi sebagai pengganti terdekatnya kita pakai 14900KF ini, karena kita tidak butuh GPU tambahan dari prosesornya kita sudah ada GPU 4090KF terpisah, jadi ini saya sudah copot untuk bracket bawaannya, disini saya langsung pakai BCF nanti, jadi ini bautnya yang kita pakai kembali ini baut bawaan dari mounting-nya Intel, seperti biasa, jadi jangan sampai bautnya kalian hilangkan, karena nanti untuk masang BCF ini kita tetap butuh baut bawaan asli dari mounting-nya Intel, begitu pun juga backplate belakangnya kita juga pakai backplate bawaan asli dari motherboard Asus-nya, jadi ini kita sudah pasang, porsionnya kurang lebih seperti ini saya pasang, di belakang kita backplate-nya kita tetap pakai bawaannya punya asus ya, ini saya bersihkan dulu sedikit board-nya karena ini cukup kotor board-nya, oke, jadi disini kita pakai water block ini yang Velocity 2, punya EKBB, bentuknya kurang lebih seperti ini, jadi dia langsung bentuknya di kotak kita taruh di bagian tengah seperti ini, dan dia mounting-nya pakai esak mount belakang ya, jadi nanti kita kuncinya, itu ada kunci L-nya sendiri untuk kunci ini, dan pastikan kalau kalian masang esak mount ini, kuncinya itu harus bebarengan semua 4 bautnya muter terus kalian kunci, jadi tidak bisa dikencengkan salah satu baut ya, karena kalau kalian kunci salah satu baut aja yang ada disini, begitu esak mount-nya miring dia tidak akan bisa dikunci lurus. Oke, jadi bawaannya thermal paste-nya ini sudah thermal grizzly kalau punya EKBB, jadi kita langsung pakai thermal grizzly bawaan dari EKBB ya. Oke, ini kita sudah selesai masang, kalian bisa lihat ini saya sudah masang, bloknya dan di bagian belakangnya ini juga seperti ini, jadi pastikan tadi kalau saya kasih instruksinya kalian masang, pastikan ini bautnya muter terus seperti ini sampai dia terkunci dan berhenti ya, karena kalau kalian seretin salah satunya dia tidak akan masuk lurus, dan pasti akan jadi masalah kalau kalian masang. Oke, sekarang kita mau masang untuk blok GPU-nya. Oke, jadi disini kita sudah ada 4090-nya Asus yang strix ini, jadi nanti sebentar saya bongkar, kita ganti water bloknya, cuma water blok kali ini yang kita pakai ini punya EKBB ini bukan water blok seperti biasa, jadi nanti water bloknya itu kita akan pakai yang sistemnya pakai active backplate, jadi dia ada disini water blok, dan di bagian belakang sini juga ada water bloknya dia, jadi bolak-balik ya water bloknya. Ini sekarang saya bongkar dulu, seperti biasa, segelnya saya amankan dulu, jadi kalau misalnya saya perlu segel masih bisa kita akalin. Oke, sensor ya nanti ketahuan Asus repot nanti. Ucul danan segel ya. Oke, jadi GPU kita ini sudah kita bersihkan semua, kurang lebih seperti ini sudah bersih semua, ini sekarang kita mau bongkar dan pasang bloknya di bagian depan dan bagian belakang ya, jadi kalau kalian masang water bloknya untuk EKBB ini, disini kita pakai EKBB ini yang Quantum Vector yang generasi 2, ini yang dia active backplate, jadi bloknya itu cukup tebal, bloknya itu tebal seperti ini, 2 susun, jadi di bagian depan itu seperti ini, dan bagian belakangnya juga ada seperti ini untuk backplate-nya. Jadi ini kita harus bongkar, kalau kalian masang ini pastikan kalian baca manual book-nya, karena kalau kalian tidak baca manual book-nya, saya bisa pastikan GPU kalian pasti akan rusak atau cracking, jadi hati-hati kalau masang water blok, pastikan selalu membaca manual book, disini tidak berlaku manual book-nya dibuang bisa masang, ini manual book-nya kamu buang, yang ancur VGA-mu. Oke, ini sudah selesai kita pasang, kalian bisa lihat ini sudah terpasang semua bloknya, bagian atasnya, dan di bagian belakangnya seperti ini backplate-nya, jadi ini kita sudah masang semua, sekarang kita mau coba dulu leak test untuk memastikan blok ini sudah aman, tidak ada masalah sama sekali, baru kita lanjut pemasangan ke part yang lainnya. Oke, kemarin kalian sudah lihat, saya sudah selesai masang water blok untuk GPU-nya, dan kita sudah lakukan leak test juga di GPU bloknya, kemarin sempat itu ada sedikit bocor, karena di bagian karetnya itu ada yang lepas, cuma saya sudah perbaiki, jadi sudah tidak ada kendala sama sekali, sudah tidak ada leak sama sekali di GPU bloknya, jadi kita sekarang mau masang semua radiator-radiator ini, ke bracket-bracketnya casing, dan kita juga mau masang fan yang di bagian belakang, jadi di sini kita pakai produk dari EKWB, kita pakai 2 unit produk EKWB, itu serinya yang ini, EK Quantum yang surface, ini yang ukurannya S420, jadi 420mm, dan dia tebalnya cuma 30mm harusnya, 28-30mm tebalnya ya, jadi kita sudah pakai 2 unit, kita taruh nanti di bagian depan, berdiri sama di bagian atas, dan untuk fan-nya, di sini kita pakai produk juga dari EKWB, di sini kita pakai yang 14cm, semua full, jadi kita pasang 3 di depan 14cm, 3 di atas 14cm, dan juga ada 1 di belakang 14cm, kita pakai full 14cm semua yang hitam, dan ini kebetulan memang juga yang punya, dia yang mintanya ada sedikit aksen ARGB-nya, jadi sudah kita kasih yang polos, yang tidak macam-macam modelnya, jadi lebih minimalis ya bentuknya dia ya, kita sekarang langsung masang, dan kita bongkar semua radiator-nya ya, oke ini sudah selesai, kita pasang semua radiator-radiator kita di atas, di depan, dan fan belakang kita sudah masang, sekarang kita mau masang dulu untuk distroplatenya, terakhir kita baru mau masukkan komponen-komponen yang ada di dalam, jadi distroplatenya di sini, kali ini kita pakai produk dari EKWB, ini Quantum Reflection, tapi ini yang khusus memang untuk casingnya Asus yang Hyperion, kita langsung buka aja ya, oke, jadi unit-nya itu kurang lebih seperti ini, nah dia bentuknya nanti akan mengisi penuh di bagian depan, posisinya akan masuk seperti ini di bagian depan ya, kita akan pasang juga tutupan untuk di bagian pompa ini, karena pompa ini kalau kalian lihat ini polosan seperti ini, tidak ada tutupnya sama sekali, jadi kita kasih tutup supaya ini jadi lebih estetik, dan juga untuk membantu mendinginkan pompa D5-nya lebih maksimal, jadi kita akan pasang headsink untuk pompa D5-nya itu yang EK Quantum Convection, produknya itu seperti ini, nah headsink-nya itu bentuknya seperti ini, jadi ini dari bongkahan blok tembaga full, yang di nickel coating ya, jadi kalau kalian lihat itu bentuknya seperti ini jadinya, ini tembaga full nickel coating bahannya ya, dalamnya seperti ini, jadi nanti kita pasang di bagian sini, bentuknya E seperti ini ya, jadi kita copot dulu baut bawaannya, oke, kita sudah masang semua di stroplet kita ke dalam, sekarang kita langsung masang motherboardnya masuk ke dalam ya, akhirnya kita sudah selesai, beresin semua kabel-kabel kita, jadi tadi itu saya ada nambah 2 splitter kabel yang FS04 ini, ini untuk kita pecah, jadi nanti 3 fan yang di bagian depan ini, saya masukkan ke optional fan, itu nanti kita pakai sensornya, kita baca dari temperatur coolant-nya yang keluar dari GPU, sedangkan 3 yang di bagian atas ini, saya masukkan langsung ke CPU header, jadi nanti kita bisa baca temperatur prosesor, dan mengatur speed fan-nya dari temperatur prosesor, di sini saya juga ada nambah lagi HA02 ini, ini saya nambah karena sebenarnya saya cuma butuh hub ARGB-nya, sama ada satu hub PWM yang saya butuh, karena hub ARGB bawaan dari casing ini, yang ini, itu kabel-kabelnya ternyata sudah banyak yang tidak ada, kelengkapannya, jadi saya tidak bisa nge-sync ke motherboard dan lain-lain semua, akhirnya saya copotin dan saya ganti dengan HA02 punya ID cooling ini, supaya kita bisa gabungin sisa fan yang ada di sini, sama ARGB yang ada di sini. Oke, sekarang kita langsung mau lanjut tes dulu sebentar, untuk memastikan semua part hardware yang kita sudah pasang ini, sudah ke detect dan semua ARGB-nya berfungsi normal, setelah itu kita baru pasang tubing-nya, jadi kita tidak bongkar dua kali ya. Oke, ini kita sudah nyala, sudah masuk di BIOS, saya cek memory dan semua part-partnya juga hardware dan lain-lain semua, sudah muncul, tidak ada masalah, LED saya cek juga sudah nyala, semua sudah nge-sync, tidak ada problem, semuanya sudah muter normal ya, jadi ini kita langsung matikan, karena kita tidak bisa tahan terlalu lama, karena ini berhubung prosesion power price 1900K, ini kalau saya biarkan agak lama, temperaturnya pasti akan jadi gila-gila, ini sekarang sudah 88 derajat. Oke, kita matikan, sekarang kita mau pasang untuk fitting dan tubing-tubing-nya. oke, akhirnya sudah selesai, kita rakit semua PC kita, ya, jadi kemarin kalian sudah lihat itu saya ada banding pipa nya, kita potong-potong pipa nya, terus kebetulan karena disini saya pakai tubinya akrilik, jadi mau tidak mau kita solusinya untuk memotong akrilik, kita harus pakai gergaji manual ya, kalau misalnya mau pakai alat seperti gerinda itu sebenarnya bisa, cuma terlalu over kalau hanya untuk memotong pipa akrilik, karena ini juga sebenarnya kalau kalian bisa memotong alat tukang, ya ini gampang memotong akrilik ini, jadi akrilik kita gak bisa potong pakai alat yang untuk memotong PETG, yang biasanya saya pakai yang bunder itu gak bisa, karena dia pasti akan pecah kan, jadi kita sudah banding-banding, kita sudah pasang semua fitting-fitting, ini juga saya sudah tunjukkan kalian gimana cara yang kita pasang, dan apa saja peran-peran yang kita pakai, di depan juga kemarin kalian sudah lihat juga saya sudah pasang semua radiator ya, jadi ini kita langsung tes dulu sebentar performa nya, seperti apa untuk PC ini, nanti setelah itu saya akan breakdown apa saja yang berubah di PC ini, dibandingkan dengan kemarin kalau kalian lihat PC nya datang di kita, dalam keadaan masih agak kocer-kacir, dan juga plus LED nya kelihatannya nge-sync kemarin warna merah semua, tapi itu sebenarnya nge-sync karena saya manual, kalau saya buat dia jadi seperti sekarang ini, itu gak mungkin nge-sync warnanya, jadi kita langsung jalan tes dulu, nanti sebentar kita breakdown apa yang kita sudah ubah ya, jadi sekarang kita ke 3DMark dulu, kita jalan wildlife extreme stress test, jadi disini kita running stress test, kalau kalian lihat layar itu lagi running, sekarang posisi nya kita lagi ada di menit ke 9, 26 detik ya, jadi ini kita running, paling kita posisi nya, processor kita open semuanya 496W, semuanya jadi saya tidak limit processor nya, jadi kita ingin tahu saja sampai seberapa panas ini jalan, processor ada juga GPU nya, cuma kebetulan kalau di 3DMark ini saya lebih banyak fokus di GPU nya, karena CPU gak terlalu bekerja besar sekali, nanti di Cinebench yang kita bekerja CPU nya bakal maksimal, jadi kalau kalian lihat sekarang disini posisi nya ini sudah menit ke 9, 47 detik, kalian bisa lihat GPU temperatur itu kurang lebih temperatur nya ada di angka sekitar, average itu ada di 51,5 maksimum nya ada di angka 59,1 sedangkan untuk memory junction itu average ada di 50,5 sedangkan maksimum nya ada di kisaran sekitar 58 derajat dan hotspot nya itu average ada di 60,2 dan maksimum ada di 70,4 ini dengan catatan, temperatur segini ini, kita running ini sudah kurang lebih sekitar 10 menitan lebih ya, itu fan yang saya setting disini itu posisi nya kita setting itu kita ngikut dengan temperatur nya coolant, jadi selama processor tidak bekerja dengan maksimal ini fan tidak akan berputar kencang sekali sehingga temperatur nya tidak sampai dingin sekali, karena memang kita ngejar juga silent tapi fan nya tidak bersuara sama sekali karena memang fan nya dia muter nya cukup pelan, dia tidak muter kencang dan kita bisa jaga temperatur nya masih tetap dalam batas nya sangat aman tapi juga komputernya masih nyaman untuk dipakai tidak berisik dan juga tidak menghasilkan suara yang terlalu berlebihan ya, jadi sekarang kita lanjut pengetesan berikutnya kita coba yang Cinebench R23 nya, kalian lihat sekarang di layar kita sudah di Cinebench R23 kita sudah running ini sudah hampir selesai 10 menit ini kurang lebih tinggal sekitar 1 menit 4 detian, jadi ini lagi running kita looping, jadi seperti tadi saya sudah info sebelumnya di awal mengetes Cinebench R23 ini kita bakal running juga sistem nya sama seperti ketika kita ngetes 3DMark, jadi kita running dia juga 4095 ini saya open PL1 dan PL2 nya saya open karena saya ingin tahu sampai seberapa dia bisa jalan, seberapa jauh dia bisa jalan konstan untuk package power nya karena untuk water cooling ini kita harus pastikan package power nya beres dan juga temperatur nya tidak sampai membuat pipa ini jadi terganggu, karena ini pipa akrilik kita juga temperatur nya sudah aman, dia bisa sampai 90 derajat ke atas cuma tetap saya jaga supaya temperatur air nya tidak sampai berlebihan, jadi kalau kalian lihat ini sekarang di layar ini posisinya CPU package itu jalan temperatur nya di 100 derajat jadi jangan kaget 14900KF itu sudah biasa jalan segitu, jadi kalau kalian lihat average nya ada sekitar di 89 derajat untuk CPU package nya dan untuk package power nya ada di sekitar 285 Watt, maksimum nya ada di 350 Watt tapi dia kalau lagi running seperti ini sekarang itu dia average ada di angka 340 sampai 350 Watt juga, jadi package power nya jalan itu konstan tidak turun sampai drop jauh sekali berada di kisaran sekitar 340 Watt sampai 350 Watt, jadi kita tunggu sebentar ini kita akan lihat final nya kurang lebih package power nya bisa sampai seberapa average nya ini sudah di loop terakhir, kita tunggu sebentar ini sudah selesai, jadi package power ada di kisaran sekitar 287 Watt on average dan maksimum ada di angka 350 Watt, temperatur nya average berada di kisaran sekitar 74 Watt, untuk temperatur package ada di sekitar 88 derajat jadi ini harusnya temperatur nya masih sangat aman sekali, untuk coolant ini pun juga kita kalau coba pegang di bagian pipa itu temperatur nya masih sangat aman, jadi di bagian pipa ini tidak panas sama sekali, oke seperti tadi saya sudah bilang di awal kita akan breakdown di bagian belakang ini apa saja part yang kita ubah disini, jadi kalau kalian lihat kemarin itu posisi nya LED itu banyak yang kita tidak bisa nge-sync itu karena soalnya controller dari punya nya Liand yang fan nya itu saya tidak tahu itu kenapa di aplikasi itu kita jalanin dia tidak mau gabung, akhirnya saya copot karena memang kita juga harus ganti ke 14 cm, jadi disini semua fan yang kita pakai itu ukurannya 14 cm, termasuk 3 di depan, 3 di atas dan 1 di bagian belakang dan untuk radiator kita juga pakai ukurannya S420, kemarin saya sudah bilang di bagian depan dan di bagian atas sama, itu yang tebal nya sekitar 30mm, disini kita juga ada pasang distroplet, ini distroplet punya EKWB yang memang untuk casing Hyperion ini, beserta ini tutup, disini kita ada pasang tutup yang versi nickel yang punya EKWB juga supaya dia pompanya lebih menarik, jadi tidak kelihatan pompanya yang berwarna hitam yang tanpa rumah itu, jadi disini pipa kita pakai acrylic semua, kita banding, untuk fitting kita pakai semuanya juga yang nickel, disini LED yang untuk kabel ini saya sudah benerin, jadi ini sekarang sudah nge-sync semuanya ke motherboard, jadi seluruh LED yang disini sudah nyambung jadi satu ke aplikasinya ASUS, jadi kalau kita merubah dari aplikasi ASUS Armory Crate ini semua LED nya akan ikut berubah semua warnanya jadi satu, termasuk di bagian bawah ini juga kita ada pipa, ini pipa kita pasang ini semua menuju ke radiator depan, pipa yang bagian atas ini menuju ke radiator bagian atas, sedangkan yang di bagian sini menuju ke CPU, yang di bagian tengah ini menuju ke GPU, jadi GPU yang kita pakai di sini blok nya itu kita pakai yang aktif backplate, jadi di bagian belakang itu ada backplate nya, itu juga ada tembaganya, sedangkan di bagian bawah itu juga backplate sama, itu juga ada tembaganya, jadi desain with graphic card nya. di bagian belakang ini juga kita ada perbaiki kabel-kabel, jadi kalau kalian lihat kemarin itu kabelnya di belakang itu cukup semerawat, saya juga bingung nyarinya, jadi terpaksa saya harus bongkar, saya routing ulang kembali semua kabel-kabel di belakang, jadi kita rapikan bagian belakang, saya ada juga nambah hub untuk RGB, karena yang punya ASUS bawaan dari casing ini kabelnya tidak lengkap juga, itu saya tidak tahu di mana, karena memang bukan saya yang memasang dari awal, jadi saya Pak Aganti punya ID cooling supaya kita bisa connect dan sync semua warna ARGB yang ada di casing ini jadi satu semua, termasuk kita juga nambah splitter, jadi saya pecah 3 segmen fan yang di bagian depan ini kita masukkan ke CPU, sedangkan 3 fan yang di bagian atas ini kita masukkan ke chassis fan, karena saya baca sensor nya dari temperatur yang saya sudah pasang di sini, jadi di sini kita ada kasih temperatur sensor untuk membaca temperatur coolant yang ada di dalam PC ini, jadi semua fan yang lain kecuali yang CPU itu semuanya membaca temperatur dari sensor air, sedangkan yang CPU itu dibaca dari temperatur core nya CPU, jadi fan ini tidak sampai terlalu berisik sekali ketika GPU nya bekerja, jadi kurang lebih seperti itu perubahan yang kita bikin di casing ini, paling tidak suara dari fan ini tidak terlalu berisik dan juga penampilan PC ini akhirnya jadi beres, prosesor nya juga berfungsi normal seperti kemarin saya sudah bilang itu yang lama rusak, kita ganti 14900KF dan cooling nya semuanya kita ubah jadi custom cooling, jadi buat kamu yang berminat pengen bikin seperti ini atau mungkin terinspirasi pengen bikin PC yang seperti ini, kalian tidak usah khawatir kalian bisa cek di layar saya sudah sediakan semua spesifikasi dan total harganya berapa, jadi total harga yang kita kasihkan adalah total harga part water cooling, fan-fan dan apapun yang berubah di sini, jadi bukan harga satu set PC ini, karena bukan saya yang mengerjakan dari awal semua part PC nya, jadi kita cuma fokus pada custom cooling apa yang berubah dan penggantian prosesor dan juga beberapa hal yang kita ganti di sini, jadi kurang lebih seperti itu kalian lihat di layar total harganya. Sekian video custom rebuild custom cooling kita kali ini, jadi buat kalian yang tertarik dengan video ini jangan lupa kalian like, share dan subscribe channel kita, dan juga jangan lupa buat kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa kunjungi website kita di ars.co.id dan juga follow semua social media kita, ars.co.id media kita ada di tiktok, kita ada di twitter, di facebook, di ig dan lain-lain nya, kalian tinggal cari sendiri aja ada dimana aja ya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya.